Kita ke informasi lain pemirsa, seorang asisten rumah tangga di Surabaya, Jawa Timur, diduga menjadi korban penganiayaan majikannya. Ironis, selain menerima kekerasan fisik, korban juga dipaksa memakan kotoran kucing oleh majikannya. Seorang asisten rumah tangga berinisial AS yang berusia 45 tahun terbaring di rumah sakit Bayangkarapol dan Jawa Tibur. Selain mengalami kekerasan fisik, tragisnya korban juga disuruh makan kotoran kucing. Bahkan majikannya sengaja memasukkan korban ke lingkungan pondok sosial dan membuat laporan bahwa AS mengalami gangguan jiwa. Wakil wali kota Surabaya, Arbuji menjenguk korban di rumah sakit Bayangkarapol dan Jawa Tibur. Ia berjanji mengawal jalannya kasus tersebut. Dilapori oleh warga saya yang dikebuti. Saya terpuncama pada saat itu, ya memang ada penganiayaan ART yang ada di daerah Manyar. Karena emosi saya agak kayak enak badan, saya negasi Pak Ahmad ini sama Pak Anas untuk melihat di liposos. Akhirnya benar ada kejadian seperti itu. Sementara itu anak AS yang berusia 10 tahun mengalami troba. Kini ia diserahkan ke OPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Palita Jawa Tibur untuk mendapatkan pendampingan dan perlindungan selama kasus jugaan kekerasan tersebut berjalan. Saya khawatir nanti jangan-jangan ada trauma dari proses yang dia alami, dia lihat. Jika lo betul dugaan misalnya ada penyiksaan dan itu di depan mata si anak misalnya. Dugaan pengalian ART kini diproses secara hukum kepolisian Pohor Restape Surabaya. Dari Surabaya dan Sidoarjo Jawa Tibur, Rahmat Ilyasan, Yoyok Agusta, Anjus melaporkan.